Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya kawan-kawan semuanya Semoga setelah mendengarkan rumus yang pertama Teman-teman lebih besar lagi kapasitasnya Lebih mantap lagi tentang ilmu niatnya Karena saya yakin teman-teman paham Kalau niatnya lillah insya Allah hidup tidak akan pernah kena lelah Nah sebelum kita masuk ke bab yang kedua Yaitu Mutiara Syukur Alangkah baiknya teman-teman mempelajari bab yang pertama Yaitu tentang lingkaran niat Di sana ada tiga hal yang penting yang harus teman-teman pelajari Yang pertama adalah memperbesar niat Yang kedua menyelaraskan niat Yang ketiga adalah menginsyankan niat Semoga itu semua sudah diperhatikan Sehingga akan masuk ke bab ini Lebih mudah lagi karena sudah menyelaraskan bab yang pertama Baiklah teman-teman kita akan berbicara tentang Mutiara Syukur Ada satu kisah Dimana seorang anak muda Dia gelisah dengan keadaannya yang serba kurang Karena belum mapan Karena belum mempunyai penghasilan yang tetap Akhirnya dia bertemu dengan Satu buah lampu ajaib Digosokkanlah lampu ajaib tersebut Lalu keluarah jin Dan dia berkomunikasi dengan jin tersebut Dia bertanya seperti ini Bisakah aku meminta tiga permintaan Lalu Jin itu pun jawab Bisa saya akan kabulkan kamu tiga permintaan Baiklah Berikan saya uang satu miliar Lalu jin pun menjawab Baik saya akan berikan uang satu miliar Asalkan saya meminta tangan kamu Kemudian menjawab Tidak saya tidak mau Lalu jin ini pun menawarkan lagi Saya akan berikan kamu dua miliar Asalkan saya minta kaki kamu Anak muda ini menjawab Saya tidak mau Dan ketiga Jin ini mengatakan Saya akan memberikan kamu satu triliun Asalkan saya minta kamu Kepalanya Saya minta kepala kamu Lalu anak muda ini menjawab Saya tidak mau Lalu jin mengatakan Selamat Kamu bukan orang kaya sebenarnya Karena hanya orang kaya yang mengalami uang satu triliun Nah kawan-kawan Ini adalah kisah Ya Hanya sebuah ilustrasi Bahwasannya apa Banyak orang yang tidak bersyukur Bahwasannya dirinya sebetulnya kaya Banyak orang yang merasa kekurangan Banyak orang yang merasa dirinya tidak mungkin apa-apa Tidak ada apa Allah menciptakan kita di dunia ini Serba apa Serba Serba kelebihan dan kecukupan Ya Tidak ada yang kurang Kalau misalnya kurang Mungkin diri kita yang salah Mungkin kita salah dalam menyikapi kehidupan ini Mungkin kita salah dalam mengatur pua yang kita Mungkin kita terjerumus dalam riba Ya Karena riba adalah salah satunya adalah Kurangnya bersyukur Ya Mendahulukan keinginan daripada Kebutuhan Berawal dari situ kawan-kawan Nah di mutiara syukur ini Mari kawan-kawan Kita menyukuri apa yang telah Allah berikan Boleh kita meminta kepada Allah Tapi alangkah baiknya Kita lebih banyak bersyukur dengan apa yang Allah berikan salah kita Kalau kita bersyukur kepada Allah Insya Allah nikmatnya akan ditambah Insya Allah nikmatnya pun akan diberikan lebih Ya Kunci dari syukur Kunci dalam syukur adalah Kita bersyukur insya Allah nikmat akan bertambah Kawan-kawan Karena Anda melihat Ya Satu orang Yang mengeluh kepada diri Anda Dengan masalah-masalahnya Ya Dengan masalah-masalahnya Ataupun problem kehidupannya Ya Mungkin Anda sudah bosan mendengarkan cerita itu Ya Kawan-kawan Bisa ini saya ingin mengatakan sama Anda Sesungguhnya masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan Kehidupan Anda Dalam kehidupan sahabat Anda Ini adalah apa Indikator wawasanya kita hidup Indikator wawasanya Kualitas hidup kita Akan bertambah Kedewasan kita akan bertambah Syukuri masalah yang terjadi dalam kehidupan kita Dari masalah itulah kita akan mendapatkan emas dari Allah Ya Jadi kuncinya dalam mutiara syukur adalah Selalu bersyukur Selalu berterima kasih Selalu mengucapkan Alhamdulillah Ya seperti yang Anda tahu Bagaimana Nabi Ayub Ya Ketika dia sakit Ya ketika dia ditinggal istrinya Ketika dia mendapatkan Cobaan yang begitu Besar Dia selalu mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Sampai malaikat pun ingin Mendoakan dia Ya Tapi apa Yang dikatakan Nabi Ayub Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Karena dia selalu ingin dekat dengan Allah Dia selalu berpikir Kondisinya saat itu Membuat dia lebih dekat dari Allah Maka dia selalu bersyukur Bersyukur Nah kawan-kawan Mungkin selama ini Yang membuat hati kita gelisah adalah Kurangnya bersyukur kita kepada Allah Yang membuat hati kita Kosong Mungkin karena kita kurang bersyukur sama Allah Ya Oleh karena itu Mari sama-sama kita bersyukur Ya Kita gunakan ilmu ini Untuk bersyukuri segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita Segala masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita Kita syukuri Kita ambil hikmahnya Lalu kita selesaikan solusinya Ya Dan jangan pula kita Lupa untuk Bersyukur Karena kita masih hidup di dunia ini Teman-teman Pernahkah kita membayangkan Ya lebih banyak mana nikmat yang Allah berikan sama kita Nikmat yang kita minta Atau nikmat yang Allah berikan sama kita tanpa kita minta Ternyata Lebih banyak nikmat yang Allah berikan tanpa kita minta Begitu besar sekali anugerah yang Allah berikan sama kita Mari sama-sama kita mensyukuri Segala apa yang terjadi dalam hidup kita Karena apa? Karena awal dari kebahagiaan adalah rasa syukur Bahagia tidak bisa diukur dengan materi Bahagia tidak bisa diukur Dengan kekayaan Bahagia tidak bisa diukur dengan jabatan Tapi bahagia Itu hanya sebuah keputusan kita hari ini Bersyukur atau tidak Mari sama-sama kita bersyukur dengan keadaan kita saat ini Insya Allah Kalau kita pandai bersyukur Allah akan menambahkan rezeki kita Tapi kalau kita kufur Tersungguhnya azab Allah sangat berbeda Bukan Kurangnya rezeki Tapi mungkin Kurangnya syukur yang ada dalam diri kita Tiara syukur Insya Allah Membuat hati kita semakin tenang Membuat hati kita semakin damai Dengan bersyukur kepada Allah Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton